Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, untuk kita semua, rahayu, 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 sahabatku semuanya, Menurut Perimbun Jawa, kepekaan batin atau intuisi merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami sesuatu tanpa perlu menggunakan panca indera. Kepekaan batin ini bisa diasah dan dilatih agar semakin sensitif dan akurat dalam merasakan energi dan aura yang ada di sekitar kita. Namun sebelum membahas cara melatih kepekaan batin, ada baiknya kita mengetahui sejarah dan konsep dari kepekaan batin menurut Perimbun Jawa. Dalam Perimbun Jawa, kepekaan batin merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep kepekaan batin juga berkaitan dengan konsep energi dan aura yang dipercaya mengelilingi semua makhluk hidup. Sebelum melatih kepekaan batin, ada baiknya kita memahami tentang energi dan aura yang menjadi dasar dari konsep kepekaan batin. Menurut Perimbun Jawa, energi adalah suatu kekuatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Sedangkan aura adalah medan energi yang melingkupi semua makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa cara melatih kepekaan batin menurut Perimbun Jawa. Salah satu cara melatih kepekaan batin menurut Perimbun Jawa adalah dengan meditasi. Meditasi dapat membantu kita untuk mengendalikan pikiran dan menciptakan suasana yang tenang dalam diri kita. Dalam meditasi, kita dapat fokus pada energi dan aura yang ada di sekitar kita dan mencoba merasakan energi tersebut. Tahapan meditasi untuk melatih kepekaan batin menurut Perimbun Jawa dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Sebelum memulai meditasi, pastikan untuk mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk duduk atau berbaring. Selain itu, pastikan pula untuk mengenakan pakaian yang nyaman dan longgar. 2. Pilih posisi yang nyaman, seperti duduk dengan posisi kaki bersila atau berbaring. 3. Pastikan posisi tubuh yang dipilih dapat membuat kita merasa nyaman dan tidak mengganggu fokus meditasi. 3. Tarik nafas dalam-dalam dan tahan sejenak, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Lakukan beberapa kali hingga merasa rileks dan tenang. 4. Fokuskan pikiran pada satu hal yang dapat membantu kita merasa tenang, seperti objek yang kita sukai atau warna yang menenangkan. Jangan memikirkan hal-hal yang mengganggu fokus meditasi. 5. Dalam keadaan fokus dan rileks, cobalah merasakan energi yang ada di sekitar kita. Rasakan getaran dan aura yang tercipta dari lingkungan sekitar. 6. Jika sudah merasa mampu merasakan energi, lakukan visualisasi dengan membayangkan diri sendiri dalam keadaan positif dan penuh energi. Bayangkan diri kita mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. 7. Setelah melakukan meditasi, perlahan-lahan keluar dari fokus meditasi dan rasakan perbedaan sebelum dan sesudah meditasi. Lakukan secara teratur untuk melatih kepekaan batin kita. Kemudian yang kedua yaitu, latihan visualisasi. Latihan visualisasi juga dapat menjadi cara melatih kepekaan batin menurut Primbon Jawa. Dalam latihan ini, kita dapat memvisualisasikan suatu hal atau situasi dalam pikiran kita dan mencoba merasakan energi yang terkait dengan hal atau situasi tersebut. Berikut ini adalah tahapan latihan visualisasi untuk melatih kepekaan batin menurut Primbon Jawa. 1. Persiapan seperti pada tahapan meditasi, pastikan untuk mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk duduk atau berbaring serta mengenakan pakaian yang nyaman dan longgar. 2. Pilih fokus pilih hal atau situasi yang ingin divisualisasikan. Misalnya, bisa memvisualisasikan diri kita sedang berada di alam bebas atau sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan. 3. Rilekskan diri Mulailah dengan bernafas dalam-dalam dan rilekskan diri. Fokuskan pikiran pada hal atau situasi yang ingin divisualisasikan. 4. Mulailah memvisualisasikan Mulailah memvisualisasikan hal atau situasi tersebut dengan sejelas mungkin, seperti menambahkan warna, bau, suara, atau gambaran yang bisa membantu mempertajam visualisasi. 5. Rasakan energi yang terkait setelah memvisualisasikan dengan sejelas mungkin, rasakan energi yang terkait dengan hal atau situasi tersebut. Cobalah merasakan getaran dan aura yang tercipta dari visualisasi tersebut. 6. Lakukan dengan teratur Lakukan latihan visualisasi secara teratur untuk memperkuat kepekaan batin kita. Latihan ini dapat membantu kita untuk mengenal dan memahami lebih dalam energi yang terkait dengan suatu hal atau situasi. 6. Lakukan dengan teratur Lakukan latihan visualisasi secara teratur untuk memperkuat kepekaan batin kita. Latihan ini dapat membantu kita untuk mengenal dan memahami lebih dalam energi yang terkait dengan suatu hal atau situasi. Setelah kita mengenal dan melatih kepekaan batin, ada baiknya kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menggunakan kepekaan batin untuk merasakan energi positif atau negatif dari lingkungan sekitar, serta memperkuat intuisi kita dalam mengambil keputusan. Melatih kepekaan batin menurut Primbon Jawa dapat membantu kita untuk lebih sensitif dan akurat dalam merasakan energi dan aura yang ada di sekitar kita. Meditasi, yoga, visualisasi, dan penggunaan alat bantu dapat menjadi cara-cara melatih kepekaan batin. Dengan memperkuat kepekaan batin, kita dapat memperkuat intuisi kita dalam mengambil keputusan dan merasakan energi positif atau negatif dari lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!